Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Pada video kali ini Saya ingin memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara melukis pohon di dinding Jadi Pada lukisan kali ini Tidak ada backgroundnya ya Kita melukis pohon saja Dan fokus kepada pohon Tentunya hal ini dimaksud adalah Agar ringkasnya tutorial yang akan kita berikan Dan bagi teman-teman yang ingin Melihat tutorial saya yang lain Secara lengkap Baik itu melukis backgroundnya ya Baik itu pemandangan Dan digabungan pohon juga sudah saya Sediakan ya di channel saya ini Ada sekitar 70 video ya Yang sudah kita buat dan sajikan Jadi silahkan di cek saja Oke Kita langsung saja Bagaimana cara melukisnya Jadi ini kita sengaja Buat Sangat sederhana ya Yang tentunya kita semua bisa Praktikan Pada tutorial ini Kita langsung buat dua pohon ya Jadi Yang satu Batangnya berwarna Coklat Dan yang satunya berwarna Kehijauan ya Jadi berlumut Kita dekatkan mereka Jadi Sengaja kita sandingkan Biar keren Nah Tentunya kalau dalam membuat pohon ini Kita harus Selesaikan dulu Pembuatan batangnya Jangan terburu-buru Membuat ranting Kemudian Kita Bagi warna-warnanya ya Warna yang terang Yang terkena Sinar Dan yang gelap Yang tidak terkena Sinar Nanti Kalau sudah Terbagi Kita akan bentuk-bentuk Sederhana ya Seperti ini Jadi Tidak terlalu detail Nanti pada tahap Finishing Boleh kita detail Ini hanya Sekedar ya Memberikan model Dari pohon tersebut Untuk kemudian Kita Mulai Membentuk Dahannya ya Dahan Kemudian Nanti ranting ya Setelah dahan itu Tapi kita Sempurnakan dulu Dahannya Jangan terburu-buru Membentuk ranting Oke Langsung kita beri Terang gelapnya ya Sengaja Pada Pembuatan pohon ini Saya tidak Pakai sketch saya Jadi kita Mengalir saja Nah Anda pun bisa Mengikuti Seperti itu Tak perlu sketch saya Langsung saja Kita mainkan warna Sesuai dengan Imajinasi yang ada Pada diri kita Ataupun Contoh yang Kita punya ya Kalau misalnya Pakai contoh Jadi Enaknya menggambar pohon itu Anda jangan Terpenjara ya Artinya begini Bebas gitu Salah sedikit Atau melakukan sedikit Yang penting Rumusannya dapat Nah Kena gitu Rumusannya Misalnya rumusnya kan Dari bawah itu Batang Misalnya Apa Besar Ke atas Mengecil Dahan juga Begitu Semakin ke ujung Semakin mengecil Dan ranting juga Demikian Itu rumusan Jadi Jangan terbalik Nah sekarang Kita buat ranting Mulai ya Setelah Dahannya Kita buat ranting Nah Nah yang mana Yang mana nantinya Nantinya akan berlanjut Dengan Pembuatan Daun ya Kalau sudah Dirasa cukup Jadi gak mesti juga ya Rantingnya banyak banget Soalnya nanti Percuma juga Kita buat Ranting sangat banyak Eh ternyata Ketutup daun gitu Daun yang lebat Kalau daun yang gak lebat Ya gak masalah mungkin Ketutupnya Jadi kalau ketutup daun lebat Mendingan gak usah Dikasih ranting Cukup dahan Tapi kalau Semisal disitu Nantinya Apa Diperkirakan Sedikit Daunnya Ya gak apa-apa Kita perbanyak aja Rantingnya Nah sekarang Kita bikin daun-daunnya Dalam membuat daun ini Ini Macam-macam tekniknya Tergantung Kita ya Tergantung modul daun juga Bisa dibercak Seperti saya ini Jadi memakai kuas yang Lumayan Lebar ya Gak lebar banget gitu Dan ditarik ke segala arah Jadi agar terlihat alami ya Kalau kita Hanya satu arah Nanti Jadi tidak alami dia Jadi kayak dipaksakan Tapi kalau kita Lentur Membuatnya kesana kemari gitu Tergantung Tiapang angin Mungkin beratnya gitu kan Jadi dia Nampak alami gitu Intinya itu Kita harus perbanyak melihat Daunnya ya Bagaimana daun di pohon gitu Gitu aja Nah agar seimbang Perlu ya Kita buat juga Warna-warna yang Jauhnya ya Itu daun yang jauh gitu Jadi agak pudar Jadi didekatkan ke putih Jadi kayak bayangan gitu ya Itu kesannya dia jauh gitu Dan saatnya Kita mulai memberi daun hijau ya Pada pohon yang Berwarna hijau ini ya Jadi biar variasi gitu Biar Mantap ya Oke teman-teman Jangan lupa ya Di subscribe teman-teman Jadi Dengan teman-teman subscribe Berarti teman-teman telah membantu Mengembangkan channel ini Dan Tentunya Saya akan terus Berinovasi ya Memberikan tutorial-tutorial yang Dibutuhkan teman-teman Ya Anggap saja saya berbagi gitu Oke itu dulu teman-teman Kita lihat hasilnya Oke sekarang kita mau Pasang Angkanya ya Nah tadi pohon Kita ukis Nah sekarang Ini kita tempel disini Kita dekat ya Nah Ini Dipegang ibu ini Nah ini bahan Ini Karya Guru TK ini ya Wah Karya ibu Nah Jadi Kolaborasi Ceritanya Unik loh Jadinya Nah disini Ini